Oke, inilah rencana yang pompa mau saya langsungin tanpa mempergunakan tanky ini lagi. Karena bocornya, karatnya sudah di mana-mana. Karena sudah dua titik, disini juga calonnya lagi. Tetapi dengan seperti ini juga sebetulnya ini sudah teratasi. Tidak bocor lagi, tapi usianya saya yakin ini tidak bakalan lama. Karena di area yang lainnya sudah mulai terkikis lagi. Ini juga disini sudah mulai keropos lagi, jadi banyak banget calon bocornya. Jadi sekarang ini saya mau langsungin tanpa mempergunakan tabung ini lagi. Berhubung ini ke pengisian pipa, ke pengisiannya terlalu mepet. Jadi nanti saya potong sebelah sana untuk pengambilan air secara langsung dari pancingan ini. Oke, tahap pertama kita akan membongkar dulu di ini punya tabung, mau saya lepas dulu. Untuk memberikan seal penutup di lubang menuju ke tanky ini. Oke, langkah selanjutnya. Ini pompa sudah digeser. Baud kakinya yang menuju ke tanky ini sudah dilepas sehingga nampak seperti ini. Sisi sebelah kanan itu ada lubang menuju ke tanky. Dan ada seal. Nah lubang ini kita tutup. Dengan menutup lubang ini berarti dia akan menutup juga lubang yang dari pompa-nya ini. Kita bisa mempergunakan plastik yang tebal seperti ini. Plastik semacam kayak plastik tapi berbentuk plat ini. Dari bahan fiber gitu yang lurus bisa. Pokoknya yang plastik bekas apa aja deh. Bisa bekas pewangi pakaian atau segala macam. Bisa bekas oli begini. Bisa, ini kan kaku nih. Plastik berkaku juga. Nanti kita tutup. Dibikin mal seperti karet ini. Lalu dengan karet ban. Karet ban dalam. Jadi kita lepas ini dulu. Untuk membuat plastik dan karet tambahan berbentuknya seperti ini. Kita mal dulu dan dibentuk seperti ini. Oke, ini proses pembentukan. Ngemal plastik. Dan nanti ngemal karet ini kita bikin bentuknya seperti ini. Ini asli bawaan dari sila pompa-nya. Tapi bagian sini biarkan jangan berlubang. Kita lubangin yang sebelah sininya untuk masuknya ke dudukan baut. Oke, nanti kita bikinin dua biji biar kuat. Berikut karetnya. Kalau karetnya cukup satu biji. Kalau kurang tebal. Kita bisa bikin dua. Nanti kita dimal. Dimal seperti ini. Kita garis. Digaris. Ditandain. Nanti kita gunting. Oke, ini plastik. Yang sudah saya mal. Misalkan Anda kalau mau bikin mal ini mempergunakan sepidol ya. Biar jelas garisnya. Pengertian ngemal adalah ngejiplak gitu ya. Ngejiplak bentuk ini. Digiplak. Kalau kita sih bilangnya ngemal. Jadi digiplak pakai sepidol. Supaya jelas kami ini mempergunakan pensil. Mempergunakan pen. With ballpoint. Jadi kurang jelas. Tapi untuk ngeguntingnya kami sudah tahu arahnya. Ini juga karetnya sudah dibikin. Gumalan juga. Ngebentuk seperti ini. Jadi kita tinggal ngeguntingnya. Oke. Ini kita sudah punya. Karet yang tanpa ada lubang. Ngemal dari ini. Dan juga dua plastik. Untuk penahan. Kenapa saya kasih plastik ini. Ini untuk menahan. Karet ini. Supaya tidak ketekan. Sama tekanan pompa. Jadi. Istilahnya mulur gitu ya. Jadi tertahan oleh plastik ini. Tetap ini juga kita pasang juga. Karena. Kita akan mengimbangkan. Kita akan mengimbangkan. Area. Di dudukkan pompanya tersebut. Jadi susunannya itu nanti begini. Karet ini dulu. Baru plastik ini. Baru karet. Yang kita bikin terakhir. Jadi susunannya itu seperti ini. Nah seperti itu. Jadi. Tekanan yang dari mesin. Yang tadinya rencananya. Mau masuk ke. Tengki. Itu akan tertahan. Sama karet ini. Dan karet ini tidak akan mengulur. Karena ada. Plastik taku ini. Oke. Kita langsung pasangin. Ke pompanya. selamat menikmati jadi karet ini karena ini ngejendol kan aslinya ngejendol jadi dia akan diimbangin menjadi rata oleh sil aslinya ini jadi sil aslinya ini tetap kita pasang begitu lalu plastik yang sudah kita bikin juga sebentar ini saya kerja sendiri ini sebetulnya kurang lagi geser kesana supaya ini tidak terjadi begini plastik kesan kedua satu ini dua plastik lalu karet selesai jadi dari lubang pompa ini yang akan masuk ke tanki ini akan terhambat disini jadi dibikin begini itu sekaligus menutup ke bawah dan menutup ke atas cuman ingat penyusunan karet ini jangan kebalik ya tetap karetnya paling atas karet bawaannya paling bawah sil bawaannya paling bawah plastik lalu karet yang kita buat paling atas untuk menutup ke lubang pompa ini kita pasangkan mesin-mesin sudah masuk lagi ke dudukan tempat baut-baut ini karet yang disini tetap disini jangan dilepas walaupun tidak ada lubangnya karena dia untuk mengimbangin dia punya kaki ini habis itu kita pasangin kembali sebelum baut-bautnya dengan kuat ini memiliki 4 baut 2 sisi kanan dan 2 sisi kiri oke kita tinggal ngencengin sekuatnya nanti kita tinggal ngerakit intalasi hasilnya dari pompa tersebut oke ini kita ngambil dari pemancingan sini tutup pancingannya kita lepas kita pasangin besok derat luar setengah in ya nah kalau ini kepanjangan kita sesuaikan dengan panjang luasnya dia punya derat seberapa banyak deratnya ini ya paling sekitar 2 cm jadi ini harus kita potong supaya tidak terlalu mentok sampai ke bawah paling segini hampir sama kita mentoknya segini kita ukurnya sampai cukup habis derat ini aja nah segini ya sekitar 2 cm jadi kalau kita potong kalau ini kita potong itu segini lah kita potong nya segini ini lebih dari cukup lalu susunannya berhubung ke pipa menuju ke tank kalau tempat saya di daerah sini jadi kalau anda mau mempergunakan tutupnya lagi kembali dipakai tutupnya lagi jadi cara pemasangan pipanya itu bisa ke samping sini begini ke sini gitu kan lalu kesana lalu ke pipa yang menuju ke tank berhubung kami ini pompanya di area tertutup jadi tidak kena hujan dan panas jadi nanti kami akan ambil pintas saja kesana dari sini kami kesana dan pompa ini tidak kami tutup jadi tidak mempergunakan tutupnya tapi kalau anda di area terbuka gitu ya terus memerlukan pompanya tersebut asli tutupnya itu dipasang kita tinggal kekreatifan kita sendiri aja kita dari sini bisa dikesih keninya keluar sini baru kesana lalu ke pipa menuju ke tank jadi nanti pas begitu ditutup tinggal bagian lubangnya aja dilubangin lagi tutupnya atau kita biasanya kan tutupnya di depan sini sudah ada lubang sudah dicowak untuk pipa ini atau kita dari sini ke sini ke depan sini dari sini kasih keni ke sini baru belok ke sini ke sana ke distribusi jadi kita tinggal nyawak sedikit penutup yang sudah ada cowakannya untuk pipa ini ke atasnya kita tinggal cowak sedikit untuk pipa ini jadi nanti di luar adanya di luar penutup pompa gitu kan tapi kalau saya karena ini pompa ada di dalam ruangan tidak kena hujan dan kena panas jadi kalau saya sekarang mau masangnya karena sesuai material yang ada juga gitu kan keni hanya beberapa biji jadi saya akan mengambil pintas saja ke sana jadi penutupnya saya tidak perlu dipasang lagi oke kita susun dulu oke keni derat luar sok derat luar ukuran setengah ini sudah terpasang nanti karena kami kesananya itu satu in dan kebetulan ada materialnya satu in juga jadi kalau anda pengisian ke tank nya instalasi pipa 3 per 4 atau setengah in kalau setengah in mungkin tinggal langsung aja kasih keni kesana itu kan dari sini tinggal langsung kasih keni kalau 3 per 4 instalasi tinggal di plug sok 3 per 4 tapi kalau kami ini karena ke instalasinya satu in dari setengah saya membuat sok seperti ini jadi ininya dipanasin dibuat sok ujung ini kita masukin ke sini jadi nanti membentuknya seperti ini nah nanti kita tinggal lem karena saya dibuatnya ke instalasi itu satu in oke nanti setelah ini kita rakit lagi penyambungan menuju ke instalasi tank airnya ini langsung ke instalasi pengisian tank air water torrent jadi mempergunakan metiknya di water torrent sana inilah hasilnya setelah dirakit tempat pemancingan asli pompanya kita ubah untuk pengisian ke tank dari sini ambilnya dan untuk pancingan kita bikin sendiri disini tinggal di T satu in ke setengah tergantung material yang dibutuhkan di lokasi yang jelas deratnya ukuran setengah ya jadi pancingan kita ganti pindah disini tempat pancingan aslinya kita dipergunakan untuk air pengirimnya ke tank oke beginilah hasilnya kita tinggal tes nunggu lemannya dulu ring oke kita cek keadaan pompanya dari mulai apakah ada kebocoran dari hasil modipan tersebut atau dari sambungan sambungannya kita cek dengan suaranya bagaimana kita lakukan pengecekan ini suaranya sangat stabil sekali tidak putus-putus menandakan air tersebut tidak tersendat-sendat masuk ke tank nya ya disini sil yang kita pasang tadi disini kaki sini yang ada lubangnya alhamdulillah tidak ada kebocoran semua sambungan lancar pancingan yang kita bikin baru juga tidak ada rembesan oke jadi kesimpulannya sekarang ini pompa sudah top dengan modip seperti ini tidak perlu mesin gerindak kita butuh persiapan material yang ada dijual di toko material bangunan saja oke kita lihat ke atas tanki untuk pengisian ke tanki nya seberapa derasnya dengan melalui pancingan tersebut dimodip melalui pancingan tersebut masih full pipa ukuran 1 in naik ke lantai 2 di atas genteng lantai 2 masih deras sekali jadi walaupun melalui lubang pancingan kita modip melalui lubang pancingan hasilnya air ke dalam tanki pengisian tanki masih joss 1 pipa paralon ikuran 1 in masih full oke itu saja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih salam ayin jess terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan cek like tambah loncengnya loncengnya like gratis sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa